Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia dan juga Bank of Thailand resmi meluncurkan Local Currency Settlement ataupun juga LCS Framework. Kerangka kerjasama ini digunakan untuk mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dalam mata uang lokal. Upaya ini dilakukan sebagai wujud dorongan penggunaan mata uang rupiah, ringgit dan baht secara lebih luas dalam transaksi perdagangan serta investasi di antara ketiga negara. Thailand dan Malaysia termasuk dalam 10 besar mitra dagang utama Indonesia dalam rangka memfasilitasi operasionalisasi LCS Framework tersebut. Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand telah menunjuk beberapa bank yang memenuhi kriteria kualifikasi utama untuk memfasilitasi transaksi bilateral. Dan untuk operasionalisasi Framework LCS Rupiah Ringgit, Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia menunjuk bank-bank sebagai berikut. Kita bisa lihat bersama di Indonesia ada BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, Bank CMB Niaga dan juga MyBank Indonesia. Malaysia seperti dapat Anda saksikan di tabul sebelah. Sementara itu untuk operasionalisasi Framework LCS Rupiah Bat, Bank Indonesia dan Bank of Thailand menunjuk bank-bank sebagai berikut hampir sama namun ada yang berbeda sedikit untuk Indonesia. Dari mulai BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, kita lihat yang terakhir adalah Bank of Bank PCL. Dan untuk Thailand sendiri ada beberapa nama yang bisa Anda baca kembali di tabul di sebelah posisi Indonesia. Terima kasih telah menonton!